Selamat pagi teman-teman, saya sedang siaran langsung ini di Rimana, ini dari Vasa Hotel gitu ya, dari kantor saya, terus kemudian ini dengan Smart FM, nah jadi dasyat kita mau tes langsung ini WIFI-nya seperti apa, canggih nggak, canggih, selesai, bagus, terus kemudian, nah ini, yuk, kita siap-siap siaran dengan Kak Audrey Juwana, no Ini Kak Audrey Juwana, mari kita lihat, ini Kak Audrey dari Smart FM, dang, 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 ya, ini Kak Audrey, wey Desem Wadding In, Smart Business Talk Kali sana mungkin banyak dari kita yang punya cita-cita gitu ya, kita punya pasif income yang terus jalan tanpa harus fokus bekerja banget gitu ya, apalagi mungkin yang muda-muda tuh pengen banget gitu ya, pensiun dini deh, biar ada pasif income, tapi tetap gitu ya, ada pemasukan, ada biaya hidup yang harus dipeluarkan seperti itu, tapi bagaimana untuk kita yang ingin mendapatkan pasif income dari bisnis, Kita akan membahasnya secara tuntas di pagi hari ini, dalam Smart Business Talk di jam 7 sampai dengan jam 8, salam dasyat untuk Anda semua yang sudah stay tune mendengarkan perbincangan pagi hari ini, ada Audrey Juwana yang akan menemani bersama dengan sosok yang sudah kita rindukan, ada Mbak Dasyat kita, Patung disemua ingin, salam pagi Patung Selamat pagi yang dasyat, Kak Audrey, wah seger luar biasa, ini mantap nih Betul dong, karena mungkin habis libur panjang gitu ya Iya libur banget, jadi mohon maaf lahir dan batin dulu karena libur panjang juga Betul, 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 mungkin teman-teman juga baru kembali melakukan aktivitas gitu ya, secara intens setelah libur panjang, semoga bisa fokus dan bisa konsentrasi gitu ya Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, mungkin cita-cita banyak orang gitu ya Patung ya, punya pasif income tanpa harus capek-capek kerja Apalagi dari bisnis yang mungkin dikelola Kenapa sih kita harus bahas tentang pasif income, apakah memang pasif income ini cukup penting untuk menjadi concern kita nih ya, para pekerja yang sudah berletih lelah Mengeluarkan keringat, Patung silahkan Ya katanya kita kerja ini kan meras keringat banting tulang gitu ya, sampai kadang keringatnya diperes sampai keluar darahnya Nggak kaya-kaya gitu Nah kita, kenapa pentingnya kita membangun pasif income Itu, jadi kita harus tahu bahwa yang namanya income itu ada tiga gitu ya Jadi dari tiga income ini, satu namanya active income Tadi kita kerja baru dapat income Lupa, kalau saya punya bisnis, nah tergantung bisnisnya ini Kalau kita tinggal dalam satu tahun, tambah besar atau tambah kecil? Kalau tambah besar berarti sudah pasif income Kalau ditinggal satu tahun, tambah kecil berarti belum jadi pasif income gitu ya Nah jadi active income, income nomor utama Itu sangat penting-penting, apalagi kita baru mulai ya, kita perlu active income Yang kedua, pasif income Tidur pun dapat income Dari satu, dua, tiga yang saya sebutkan income ini Yang keduanya adalah yang paling penting Karena kayak saya kemarin liburan gitu ya, jalan-jalan Pergi ke Tokyo, kemudian Sapporo, kemudian ke Niseko, ke Sapporo Kemudian ke Taiwan, terus kemudian ke Hongkong Kemudian Makau, nonton tenus meja kejuaraan dunia, hobi gitu ya Terus kemudian balik lagi ke Hongkong, ke Singapur, balik Nah pulang tambah kaya, karena punya pasif income Loh kok bisa pulang tambah kaya? Nah iya, yang saya spend dengan income yang saya terima dalam waktu saya liburan Lebih gede income yang saya terima waktu liburan Nah yang ketiga namanya portfolio income Saya ini di pasar hotel ini, ini saya di hotel Saya punya share juga disini, sejak awal, sejak mendirikan gitu ya Makanya ini di ruang eksekutif launch-nya, jadi seru-seru gitu Nanti boleh kalau mau keliling nonton eksekutif launch-nya Ini dulu saya nulis buku Life Revolution Di sebulan disini, di tempatnya disini Ini bertapa ini, saya bertapa di ruang eksekutif launch disini Pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sore Jadi akhirnya buku Life Revolution saya Nah misalnya properti saya Fasa ini Jadi ini menghasilkan satu yang namanya capital gain Dulu tanah misalnya daerah sini sekitar 7 juta gitu ya Nah begitu kita bangun hotel, apa yang terjadi? Mendadak sekarang ya 25 juta, 30 juta Nah jadi ada capital gain-capital gain itu adalah kenaikan dari harta kita Jadi emas Anda naik, yuk kalau Anda ikut seminar saya Financial Revolution Mestinya Anda, emas dan perak Anda sekarang Cengar-cengir, senyum-senyum Nah jadi, nah tapi terbalik lagi Emas dan perak membuat kita tetap kaya Kalau mau makin kaya, properti termasuk salah satunya bisnis Kalau properti sedikit banyak, lebih tidak berisiko daripada bisnis dan begitu ya Nah pagi hari ini saya di Fasa Hotel Nanti seminar saya Property Rich Revolution Ada di Fasa Hotel gitu ya Bagi yang last minute mau nongol silahkan gitu ya Anda cari di 08 Karena saya setahun cuma sekali ini aja 5 ribu 0813x63873 Silahkan Anda catat kalau Anda yang mau nongol last minute Apalagi di daerah Surabaya, Sidoarjo Anda masih bisa meluncur ke Fasa Hotel Ya silahkan Tapi karena setahun saya cuma sekali ini aja Sisanya saya tulan-tulan, jangan dilarang saya sendiri-sendiri Jadi dari tadi ya, active income, passive income Kemudian portfolio yang gak, oh ya ada yang nanya nomor teleponnya lagi Saya ketik dulu di Instagram ya Kalau Anda ini 08111, 0811nya 3x 63873 Pak saya di Surabaya ini saya mau ikut silahkan ya Nah 5 hari full and 100% money back guarantee Bila dalam seminar 5 hari Anda tidak merasa dapat ilmu yang bisa menghasilkan Anda duit minimal 1 miliar gitu ya Anda minta duit saya kembalikan Syaratnya setelah selesai 5 hari, loh enak men kalau gitu seminarnya bisa jadi Gratis terserah Ada gak yang nyebelin dalam arti dapat manfaat Tapi terus bilang ya mungkin ada Tapi selama ini super-super jarang Kecuali ada orang yang dari pembicara lain Apa benar sih? Ngetes saya, oke kembalikan malah boleh ikut seminar saya yang lain juga Jadi sekali lagi Anda 0813 kali 63873 last minute Karena kalau enggak ya Anda nunggu setahun lagi Oke, nah ini kita bahas lagi ya Pentingnya passive income Apalagi membangun passive income dari bisnis Active income, passive income, portfolio income Kenaikan, portfolio income adalah kenaikan dari harta Anda Nah, Anda punya kenaikan dari harta Tetapi kalau Anda tidak mempunyai passive income Ya, rodok berat gitu Contohnya, saya mempunyai banyak alokasi uang yang menghasilkan cash flow Nah, sekarang pendadak cash flow atau passive income ini Saya masukkan ke banyak properti dalam the last 3 tahun ini Saya beli, ada beli tanah besar di depan AIS, AIS yang BSD, AIS itu 5000 meter itu Jangan tanya gitu ya, harganya 19 juta se meter kali 5000 ya Anda hitung sendiri Tapi balik lagi, itu berarti uangnya diem loh Itu tidak menghasilkan cash flow loh Saya ini baru beli hotel lagi di Solo Makanya istri saya lagi di Solo, lagi bayaran gitu ya Jadi lagi bayaran, nanti kita bangun Lagi negosiasi sama Mario, sama apa ini Jadi mau bangun hotel Tapi dalam hal ini, itu selama belum jadi Itu masih belum menghasilkan passive income loh Jadi Anda bisa kaya secara aset Tapi Anda tidak kaya secara cash flow Kalau Anda tidak kaya secara cash flow Anda sangat-sangat depend dengan menjual aset Anda baru bisa hidup Contoh ada banyak hari ini Orang tinggal di tempat-tempat yang sangat-sangat mahal Di menteng, di kebayoran Yang bayar PBB-nya tahunan aja nggak bisa Secara aset kayanya, ya kalau dijual Ya mungkin puluhan miliar, ratusan miliar Tetapi tidak mempunyai cash flow Jadi ingat ya, active income itu penting Portfolio income atau capital gain itu penting Tapi yang paling penting, dapat passive income Nah, membangun passive income itu ada beberapa macam Nah, yang kita akan bahas hari ini nih, Kak Otri Oke, kita beri dulu semuanya Dan untuk Anda yang mungkin juga punya saran Ataupun mungkin pengalaman gitu ya Mendapatkan passive income Silahkan boleh sharing juga di 0812 11 12 959 Atau di channel itu kami di Radio Smart FM Kita jadis saat tetap langsung selamatkan Ya Oke, ini Ya Audio-nya boleh dibesarkan Audio-nya dibesarkan Nah, ini Di Di Pengaturan audio Ya Ada microphone di sebelah kiri Ada audio setting Ya Nah, microphone-nya boleh dinaikin sedikit, Pak Tom Oke Ini sebentar Ya, sebentar Ini baru belajar nge-set teman-teman Ini lagi iklan Kita nge-set microphone-nya Kurang-kurang josh katanya Sebentar Nge-set-nya gimana nih teman-teman Kalau Pak Tom boleh Microphone Ke Zoom Ke zoom atau gambar microphone Yes Di Diklik Terus kemudian Ada select microphone Sudah microphone Audio setting Audio setting Oh iya ada audio setting Sip Nah Input volume ya Sekarang sudah bagus Sudah bagus sekarang Wah Sudah Saya polkan aja ya Gini lebih bagus lagi Oke Sudah lebih bagus lagi Aman Joss Wah Ini ternyata harus belajar teman-teman Oh ini Kak Susi DRC adat ini Pak saya sudah daftar Financial Revolution May 2024 Sejak pertengahan April Belum ada konfirmasi Atau arahan selanjutnya Silahkan nanti Sebelum Kalau Anda sudah di respon Anda sudah bayar Walaupun bayarnya itu Sebenarnya gratis Memang biaya administrasi aja 128 ribu Untuk 2 hari Nah Masih diundi emas Diundi begini Bukan diundi ya Hadiah langsung emas 0,025 gram gitu ya Jadi Anda bisa konfirmasi Kemana 0813 kali Kemudian 63873 Nah Kak Audrey Ini juga Kak Audrey Ini sebentar lagi Ini kan ada 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 Nanti Kita keliling ya Nonton sebentar Nonton sebentar Di sini Wah Ini seru Saya lagi nanya Presiden rumahnya Bisa di Ada orang nggak Presiden suite-nya Yang ada polam renangnya Di dalam Kalau nggak Nanti tak pamerin juga Muter Wah Silahkan Bisa nggak Nah ini Ya jadi Ini masih iklan ya Teman-teman Silahkan Jadi Kak Susi Silahkan telepon Atau WA Untuk konfirmasi Nah oke 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 Ini baru Baru jeda iklan Jadi teman-teman Topik hari ini apa sih Topik hari ini adalah Membangun Passive Income Jadi Membangun Passive Income Macem-macem Bisa melalui bisnis Bisa melalui Properti Bisa melalui Ya jadi Passive Income itu Ada tiga macam gitu ya Satu namanya Paper Asset Paper Asset itu terhadap Saham yang bisa Menghasilkan uang Untuk kita Debitan Terus kemudian Deposito Menghasilkan Terus kemudian Jadi Passive Income Ada tiga Satu paper aset Royalty itu paper aset Yang kedua adalah Dari property yang disewa-sewakan Terus kemudian Yang ketiga adalah Satu yang namanya Bisnis yang jalan Tanpa kita Nah kita hari ini Kita akan bahas Bagaimana membangun Passive Income melalui Bisnis Tapi hari ini juga Saya sedang ada Seminar di Fasa Hotel Di Surabaya Jadi bagi yang Anda Ingin ikut Last Minute Ayo let's go Ya mungkin bisa kita dapatkan Ada Active Income Ada Passive Income Dan ada Portfolio Income Yang dimana Beda-beda ya Level Kesusahan Dan kesulitannya Gitu patungnya Dan mungkin prosesnya Juga akan berbeda-beda Tapi kalau kita ngomongin Tentang Passive Income Sendiri gitu ya Kapan sehentu yang tepat Untuk seseorang itu Punya Passive Income Apakah harus bertahap dulu Gitu ya Dari Harus punya Active Income dulu Baru perlahan-lahan Kumpulin modal Untuk Passive Income Gitu Atau seperti apa sebenarnya Ya jadi Passive Income itu Kita bisa bangun Dengan tiga cara Satu tadi Dengan pelan-pelan Berapapun income kita sekarang Apapun profesi Anda Anda terima duit Sisikan Maunya terima duit Sisikan itu apa Jangan nunggu sisanya Kalau nunggu sisanya Gak pernah sisa Ya atau ya Mau Mau make test Saja sekali tinju Satu juta dolar Sembilan belas Sekali tinju Sembilan belas juta dolar Sembilan belas detik Satu detik Satu juta dolar Seumur hidup Total menghasilkan 400 juta dolar Umur 42 tahun Menyatakan diri Bangkrut gitu ya Masih utang 30 juta dolar Sekarang sih Comeback Dia jadi Pembicara yang Luar biasa juga Ternak ganja juga Ternak Waduh Nanem ganja juga Amerika merodok edan Ya biarin gitu ya Nah tapi dalam hal ini Jadi Orang bisa Langsung Nomor satu Dengan aktif income Yaitu Menyisihkan Yang kedua Bukan hanya aktif income Kita cari Massive income dulu Dapat income yang besar Dari income yang besar ini Kemudian baru kita alokasikan Untuk Supaya kita dapat Passive income Yang ketiga Bisa kok Langsung Passive income Nah ini Ini teman-teman Ini mau Mau nonton Paksa saya Gitu ya Pasive income Salah satu Passive income Ini Ini Punyanya Pak Hermanto Tanoko Kresiris Surabaya Saya saham kecil aja Ini Ini ya Kalau mau Ini ada Ada timnya Nanti diginiin Nah ini lihat Oh ini Sebentar Ini saya Mungkin backgroundnya Boleh diganti Iya backgroundnya Backgroundnya Biar tidak blur Sebentar Sebentar Zoom Preperan Terus kemudian Background and effect Ini terus kemudian NAN Pengen tahu tempat siaranya Ini tadi Nyusun tempat siaranya Ini tempat siaranya Kayak gini loh Ini Ini tempat meeting Tempat disusun Disusun untuk tempat meeting Nah Yuk mari kita Mari kita Jalan-jalan Lihat ya Ini jalan-jalan Lihat Oke Ayo jalan-jalan Ini 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 tempat meetingnya Ini di lantai 33 Ayo Mari Mari Tempat lihat Pemandangannya Di sini Ayo Mari Pemandangannya Jost Ini Ini Iya Di view Kota Surabaya Dan masih Ijo loh Ternyata Di sini Di sini Masih hijau Ya Nah terus Kemudian Ini tempat meeting Tempat saya Buat Buat buku Saya Live revolution Ngandang di sini Berhari-hari Ya pagi sampai malam Sampai yang jaga Harusnya jam 8 Tutup Ikut saya jam 10 Jam 11 Nah ini 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 Pasar Dari langit Itu depan hotelnya Pak Hadi Oh bukan Telkom Telkom Nah ini Pak Ngeran Berempat Di sini Ini eksekutif Lounge-nya Jadi kalau pagi Bisa makan di bawah Bisa makan di eksekutif Lounge-nya Ini ada Bubur Arsentai Vegetable Fish Terus kemudian Back bin Nah ini dapurnya Terus kemudian Makanannya Macam-macam Tapi ini Kusus untuk eksekutif Lounge-nya Gitu ya Nah rotinya Terus Terus Kemudian Yes Ini minumannya Terus kemudian Salat Segala macam Semuanya Nah Nah ini Tempatnya Di sini Ini Tadi Ya tadi pagi Saya makan di sini Tadi pagi makan di sini Makan di sini Nah ini Eksekutif Lounge-nya Nah Wah Ini Ini jalan-jalan Nonton Pasar hotel Halo Ini Dan ini yang menarik Jadi semua Semua nih Ini 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 Coba lihat Coba lihat Teknam-nya Teknam-nya di sini ada tulisannya Oh ini pasti internship Kalau enggak Kalau enggak internship Jadi ada tulisannya Passion-nya apa Jadi passion-nya apa Biasanya ditulis Passion-nya ada nyanyi Ada passion-nya Running katanya Ini buri ini Passion-nya Running Passion-nya apa Nah ini tempatnya Tempat Ini eksekutif Lounge-nya Jadi kalau pagi begini Masih sepi Karena orang di hotel Biasanya bangunnya Siang Nah terus Ya kalau Presiden suite-nya Yang ada kolam renang Naik di atas Tapi ada orangnya Itu Presiden suite Naik di atas Di sini Langsung Ada satu Kolam yang ada Ada hotel Yang di dalamnya Satu-satunya Yang di Asia ya Yang Asia Tenggara Yang di mana Hotel itu tadi Full Namanya Kamar Di kamarnya Ada kolam renangnya Saya beberapa kali Tidur di sini Ngajak mama saya Yes Dasyat luar biasa Kita siaran lagi ya Terima kasih Ayo Ayo Ya Ini satu Jenis pasif income Juga ya Patungnya Yang mungkin Sudah dipersiapkan Apa ya Dengan proses yang Cukup lama Tadi juga kita Sudah belajar Tiga cara membangun Mungkin boleh di highlight Lagi Patung Ya Apa aja Cara untuk Membangun pasif income Mungkin kita bisa Breakdown satu persatu Silahkan Ya Jadi ada tiga cara Membangun pasif income Nomor satunya itu Adalah bagaimana Kita aktif income Menyisihkan Bukan menyisihkan Bukan menyisakan Beda Sisi dengan sisa Sisi itu terima duit Langsung kita alokasi Untuk ke Satu yang namanya Tabungan-tabungan Tabungan duit kita membesar Baru kita beli kos-kosan Misalnya begitu ya Baru beli franchise Minimark Misalnya begitu ya Atau membuat Toko es krim Yang lagi ngetok Tapi hati-hati Nanti itu Karena tidak semua yang Yang trendy Akan berlangsung lama juga Gitu Nah Terus kemudian Yang kedua Selain aktif income Anda sisihkan Yang kedua adalah Cari massive income Belajar ilmu Termasuk property Race revolution ini tadi ya Bagaimana dapat income Banyak Melalui Bidang-bidang Yang bisa menghasilkan Uang banyak Karena tidak semua bidang Balik lagi ya Tidak semua bidang Bisa menghasilkan Yang kita inginkan Gitu ya Income Jadi massive income Massive income itu Pasti patung Income yang besar Jadi bukan dari Active income Kita kerja Disisihkan Sisihkan Ditabung Itu bisa kaya kita Bisa punya passive income Tapi yang kedua Cari emas ini Menurut saya Duit banyak Itu pelajaran di Finansia revolution saya ya Mei ini Tanggal berapa Mei itu 4 atau 5 Sabtu Minggu Mei 2 hari saja Sekarang saya seminarnya Kurangin Jadi separoh libur Saya setahun 6 bulan libur Nah yang ketiga Langsung passive income Kok bisa Anda jadi maklar Mengenalkan Misalnya orang punya Tambang batu barak Kemudian Anda dapat 1 dolar Atau 2 dolar Per ton Jadi setiap produksi Anda dapat Passive income Tambang emas Juga sama apa Jadi banyak sekali Anda bisa langsung Kok dapat Satu yang namanya Passive income Jadi ini saya bahas Panjang lebar di Finansia revolution Selama 2 hari Jadi Finansia revolution itu Membahas kecerdasan Keuangan Jadi kalau Resep kaya Itu adalah Passive income Lebih gede dari Gaya hidup kita Nah untuk di awal-awal Kita harus mengurangi Gaya hidup kita dulu Memperbesar Passive income Sampai Passive income nya besar Baru kita meningkatkan Gaya hidup Terserah Anda Nah Jadi sekarang kita bahas Bagaimana Pasive income itu ada 3 jenis Satu Paper asset Maksudnya apa Paper asset Deposito Saham yang menghasilkan Dividend Royalty Royalty-royalty Anda Itu ya Yang kedua dari Property yang Anda Sewakan atau Bagi hasilkan Gitu ya Nah yang ketiga Itu adalah dari Satu yang namanya Bisnis Yang jalan tanpa kita Maksudnya jalan tanpa kita Kalau kita tinggal Satu tahun Itu kita tambah Besar atau enggak Bisnisnya Kalau tambah kecil Nah berarti ini kan Saya juga Ngetes-ngetes Bisnis-bisnis saya Yang saya tinggal Ini 6 bulan Ini jalan enggak Ini Tak tinggal Liburan jalan enggak Gitu ya Nah sekarang kita Membahas Bagaimana membangun Pasive income Kalau yang Dari properti Itu Anda ikut seminasi 5 hari lah Yang setahun Cuma sekali ini aja Di pasar hotel Caranya gimana Tadi Anda last minute Karena hari ini Sudah jalan Jam 9 nanti Kita start Jadi silahkan Anda telat sedikit Boleh lah Daripada telat 1 tahun Karena apa Today Bukan today Saat ini adalah The best moment Untuk property Why Property belum meledak Seperti emas Seperti perak Seperti bitcoin Seperti saham NVIDIA Nah kenapa Bahkan sekarang ini Setelah restrukturisasi Pemerintah Itu moment on the truth nya Ya April May ini Jadi April May ini Restruktur mau diperpanjang lagi Silahkan Walaupun diperpanjang lagi 30-40% Ngeletak Enggak ada obatnya kok Yang sejak pandemi Bermasalah Begitu ya Karena pada waktu pandemi Banyak enggak Bisnis yang bermasalah Banyak Nah Sekarang jaminannya properti Di bank-bank Jangan tanya Tiri-tiri Saat banyak-banyaknya Nah ini Sebenarnya The best time Untuk belajar properti Today Bisa langsung Praktek Nanti gitu ya Tanpa KPR Tanpa duit Ya pakai duit lah Dikit Terus kemudian Bisa mendapatkan Akuisisi properti Karena hari ini Apalagi bank-bank Sedang restrukturisasinya Selesai April May ini Kalau diputus diperpanjang pun Tetap ada yang geledak Apalagi tidak diperpanjang Ini Vesta apora Bagi yang siap Yang punya ilmunya Lendak punya modal Ini yang nanti saya ajarkan Tapi saat ini Kita akan belajar bagaimana Membangun bisnis Membangun passive income Melalui bisnis Siang hari ini Tapi sekali lagi Kalau Anda mau belajar Di financial revolution saya Mei nanti Dua hari Atau lima hari Di Surabaya ini Anda bisa whatsapp di 08111 08111 08113 kali 63873 saya ulangi ya 08111 081 nya 3 kali 63873 di 0813 kali 63873 8111 6387 tulis dulu masukkan handphone anda tulis bajunya tetangga gitu ya dimana dicatat nomor teleponnya di 0813 kali 63873 0813 kali 63873 Bapak Ibu boleh ketik misalnya financial revolution main nama anda atau property revolution datang aja anu caranya gimana silahkan cari informasinya nah sekarang kita bahas ya kak Audrey baru semangat mau membahas udah break nih semangat jadi patung boleh minum dulu oh ya minum dulu ngeteh nih nih ada 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 teh nih ya teh gajolnya lagi ya gimana caranya sebenarnya membangun pasif income melalui bisnis mungkin masih banyak yang bingung ya karena mungkin masih aktif bekerja gimana sih awal startnya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya jadi jangan kemana-mana setelah ini juga kami akan bacakan respon anda tetaplah dalam Smart Business Talk Smart Business Talk Smart Business Talk with Tung Desem Waddingen Oke Nah silahkan ini dalam kesempatan ini Pak Tung setit mengatur keuangan Pak Mokohar jadi tip yang paling sederhana terima duit berapapun harus disisihkan dari sisihkan tadi kita mempunyai satu yang namanya kekayaan jadi orang kaya dia tidak kerja cari uang orang orang kaya uangnya bekerja untuk dia nah bagaimana supaya kita jadi kaya kalau kita belum kaya terima duit harus disisihkan kalau enggak kita enggak pernah punya uang supaya uangnya bekerja untuk kita Nah kalau untuk mempekerjakan uang harus hati-hati jadi gini loh kalau mau dapat massive income mau kaya cepat itu kita harus bisa antisipasi tapi kalau mau aman kita harus aset alokasi perhatikan gitu ya jadi kalau kita main game sama anak kita kalah dulu tebak dulu kok bisa karena dia sudah sering main dia sudah mengerti history dia sudah mengerti pola Anda mau antisipasi Anda belajar sejarah dan Anda belajar pola nah contoh kalau anda ngikutin saya sejak 2016 2017 ikut finansial ada yang ikut saya bilang mas 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 Bitcoin boleh nggak boleh maksimum 10% dari kekayaan anda gitu ya Bitcoin meledak bisa hancur bisa begini tidak boleh apa leverage terlalu banyak maksudnya apa leverage apalagi pakai istilahnya margin main margin nanti anda kena margin kalau saya pakai margin tapi satu banding dua orang margin itu gimana sih pak modalnya 100 boleh beli 200 boleh beli 1000 boleh beli 3000 ada yang 3000 kali modalnya 100 bisa beli 300 ribu eh dian itu turun sedikit amblas jadi jadi anda belajar di kecerdasan keuangan di financial revolution saya itu mei jadi memang saya mengurangi seminar-seminar nih lebih enjoy life tak boleh dilarang jangan nyuntuh saya dulu kalau belum punya banyak passive income jadi tips mengatur keuangan perbesar income dulu mengecilkan keluaran dulu perbesar income bisa cari massive income bisa cari tapi kecerdasan keuangan terbaik adalah punya passive income nah itu anda cerdas jadi anda sudah punya goal punya passive income anda jago menyisihkan anda jago cari massive income jago cari massive income kemungkinan anda sukses jauh lebih besar untuk dalam kehidupan keuangan anda dan bahnya dahsyat tuh udah semua ringin tentang cara membangun passive income melalui bisnis ya dan pagi hari ini sudah banyak respon mungkin aku cicil baca ya Pak Tung ya silahkan ya kita ke YouTube ada dari Pak Bobby Thomas Gazella Pak Tung mohon maaf lahiran batin ada juga dari Pak Sasongko di Saman Hudi apakah untuk dapat passive income harus ada titik nadir seperti yang Pak Tung lakukan dengan sebar uang ratusan juta gitu ya gimana jurus terjutnya untuk bisa dapat passive income dalam kondisi financial minus itu kira-kira possible nggak tuh Pak Tung? oh bisa jadi balik lagi ya kalau financial minus tentu saja harus ditata dulu maksudnya financial minus itu kan keuangannya lagi kacau balau hak hancur lebur mungkin kerebu keriting jadi gini kalau apapun yang anda kerjakan hari ini belum bisa menghasilkan passive income ataupun isinya belum menghasilkan income yang anda inginkan dan pertanyaan saya yang penting ini sudahkah anda meluangkan waktu tenaga fokus pikiran dan uang untuk mengubah nasib anda untuk mencari peluang-peluang bisnis atau bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan passive income atau menghasilkan massive income yang bisa menyelesaikan masalah keuangan anda atau financially mass itu tadi kalau belum mulai ini selasa ya mulai hari selasa ini anda canangkan waktu misalnya setiap Sabtu minggu cari ilmu belajar ilmu itu dimana-mana loh YouTube ada dimana-mana ada gitu ya Anda bisa belajar banyak melalui YouTube loh gitu ya terus kemudian bisa tanya chat GPT juga bisa gitu ya Oh seru-seru tadi pagi saya baru membaca bagaimana satu orang wanita umur berapa 29 sudah punya penghasilan 400 400 ribu dolar sebulan kan gitu kok dengan jualan barang di Amazon saya bilang wow interesting jadi syarat-syaratnya seperti apa tes kecil dulu terus kemudian harus research dulu barang-barang apa yang laku terus review saingan anda terus tidak boleh terburu-buru main besar gitu terus kemudian harus macam-macam ada jurusnya menarik 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 menurut saya ini masuk akal orang ini gitu ya searchingnya disini terus kemudian ini jadi ternyata di luar sana itu banyak sekali dengarkan baik-baik tidak semua jenis yang kita kerjakan ataupun bisnis yang kita kerjakan bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan bisa menghasilkan pasif income yang kita inginkan dan untuk itu cerdas-cerdaslah kita memilih jenis bisnis kita nih jadi sekali lagi bisnis apa yang bisa menghasilkan pasif income tentu saja bisnis yang bisa jalan tanpa kita nah kalau misalnya ada di internet tentu saja otomasi semuanya kan gitu ya jualan sesuatu hal yang namanya nanti ada e-booknya dikirim melalui langsung apa semuanya jadi jadi bener-bener tidak usah pakai karyawan dan otomatik mesin mungkin ya tetap kerja sih mungkin sebulan dua kali tiga kali ngambilin duit maksudnya ngecekin duitnya masuk berapa atau misalnya selain kalau Anda itu menghasilkan pasif income kalau menghasilkan masif income sekaligus pasif income tidak semua jenis bisnis nah sayangnya kita tidak meluangkan waktu untuk belajar di bidang itu saya share mohon maaf ya para bidang ini karena kisah nyata langsung gitu ya ada bidang namanya Kartini ibu Kartini dari Pekanbaru nah belionya ikut seminar saya belionya bidang bisa kebayang bidang 20 tahun pegawai negeri income nya berapa ya Anda bisa hitung lah pegawai negeri bidang bukan dokter bukan 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 golongan empat nah tentu saja 20 tahun ekonominya susah ketika ikut saya saya bilang ya kamu bangun bisnis no dia nanya nah terus bisnisnya tuh caranya membangun gimana saya tanya kamu di bidang apa usaha bidang pasang pelang pasang pelang pasang pelang tanya lagi terus izinnya gimana sindrom bayi sindrom bayi itu semua aa nangis minta disuapin semua suruh saya ngerjain enak aja nanti saya membangun klinik saya bangun rumah sakit saya bilang ya pasang pelang izin diurus sendiri gitu aja kok nanti ditempelin dulu nanti kalau diributin baru diurus pokoknya ya ayo bisnis buka pasang pelang istilahnya eh saya jualan itu bisnis bisnis itu mulai dengan jualan tapi membangun bisnis bukan hanya sekedar jualan membangun sistem MKS membuat kaya saya marketing kontrol dan SDM nya terus kemudian lah tapi gimana buat apa lah kan dari bidangnya buat klinik aja kan gitu lah terus pasang pelang tuh akhirnya beliau nya buat klinik anisa belajar di marketing revolution saya kalau anda mau ikut belajar marketing revolution saya sudah selesai setahun cuma sekali jadi tahun depan lagi baru ada ya silahkan kalau anda sekarang mau ikut seminar itu ya anda mau ya anda harus niat Pak Sandak punya waktu bye terserah anda hidup penuh pilihan kok anda anda pernah meluangkan waktu untuk mencari breakthrough dalam kehidupan anda ya so so hidupnya nah balik lagi tentang ibu Kartini mulai klinik dengan tiga kamar tapi dia belajar marketing revolution pasang pelang yang luar biasa klinik bersalin anisa paket melahirkan lengkap mulai dengan 750 ribu dilakukan oleh bidan berpengalaman 20 tahun sudah membantu melahirkan 2315 bayi dengan selamat mestinya ada yang mati juga sih maksudnya ribuan nggak ada yang mati tapi nggak usah disebut gitu ya tapi intinya gitu meledak orang datang 750 ribu datang tuh tapi kalau sudah penuh nah kamar kedua 1.250.000 kamar ketiga 2.250.000 lah kalau sudah amel sudah mau melahirkan nah ini penuh anda nggak mau bayar ya masuk nunggu 750 ya nggak bisa akhirnya masuk juga sekarang jadi rumah sakit loh sekarang bukan hanya rumah sakit loh punya showroom mobil loh punya restoran loh terus punya punya panti asuan loh punya sekolahan loh jadi ibu Kartini nya luar biasa ini halo ibu Kartini anda ada kok itu Kartini SKM underscore atau apa gitu instagramnya juga ada sekarang jadi anggota DPRD atau apa gitu ya jadi luar biasa ibu satu ini sampai nulis buku judulnya tersesat di jalan yang benar jadi bagaimana sekarang membangun istilahnya passive income melalui bisnis gitu ya kalau anda tidak punya modal anda bisa pertama kali store waktu store ID bahkan anda store ID aja atau store kenalan atau menemukan orang anda bisa langsung membangun passive income tanpa modal loh kayak tadi misalnya masih inget batu bara ada teman batu bara anda ada orang cari batu bara saya kenalkan ya tapi perjanjian ya setiap tonnya satu dolar setiap ton produksi setiap ton buah beli saya satu dolar dari kiri satu dolar dari kanan oke kalau tidak oke tidak kenalin oke tanda tangan dulu oke kenalin jebret anda dapat passive income langsung membangun bisnis bukan bisnis anda numpang lewat langsung dapat passive income seru atau seru banget loh apakah ini selalu bisa enggak tidak selalu bisa tidak semudah yang anda bayangkan kadang di bypass enggak bisa kadang di bypass enggak tapi satu ide ini will make you live like king and queen even in the rest of your life kalau anda pas ketemu kemudian network marketing banyak orang ikut network marketing bagus anda membuat network marketing bagus kalau anda tidak punya network marketing dan tidak mau membuat network marketing anda tahu ada produk dan jasa yang luar biasa entah di luar negeri atau di dalam negeri yang mungkin bisa dipasarkan melalui network marketing yang sudah jadi tinggal dibawa ini ada produk bagus saya kenalkan ya kalau cocok nah ini kalau cocok ya jadi nanti produknya ini kamu kasih saya 10 ribu dari sana 10 ribu jadi 20 ribu kali noh nah produk yang di konsum terus apalagi vitamin atau apanya nah ya anda langsung dapet passive income see loh apakah bisa seperti itu patung bisa apakah semudah itu enggak tapi sederhana ya sederhana tapi catat dulu yang penting you get the idea nah kemudian berikutnya ini kan langsung dapet passive income dari bisnis bahkan dengan modal ataupun tanpa modal nah tapi you can do it gitu ya terus kemudian berikutnya sekarang bagaimana membangun passive income dengan bisnis membangun dalam arti kalau kita istilahnya tidak punya modal tidak punya modal tadi tau 3 tau satu kita punya duit sisihkan punya sisih sampai ngumpul baru kita bangun kos-kosan baru kita buka laundry laundromat sekarang laundry saya berapa ya 217 atau oke nambah terus sih saya enggak ngerti tak tinggal duluan-duluan laundrynya nambah sendiri keren tau nah terus kemudian banyak perusahaan-perusahaan anak-anak perusahaan saya laundry itu salah satu dari 32 anak perusahaan saya dan investmentnya jadi gajah remaja lah kalau dulu anak-anak gajah sekarang sudah gajah remaja belum gajah kongulomerat gede banget gitu belum tapi hidupnya nyaman lah nah kemudian massive income dari bisnis kalau misalnya massive income dari bisnis sekali lagi anda terjun di dalam bisnis yang menghasilkan duit banyak dan kemudian lu apakah harus pakai duit? enggak loh anda bayangkan Pak Haritanu terus kemudian Mas Sandiaga Uno apakah dia pakai duit? enggak loh saya ketemu berteman dengan dua dengan Pak Sandiaga Uno saya dua kali ya Instagram live terus pernah satu pesawat pernah makan siang bareng gitu ya pas belionya mencalonkan diri jadi gubernur pada waktu itu belum jadi wakil waktu mencalonkan diri jadi gubernur malam sudah disetujuin Pak Prabowo terus besok paginya menghadap ke Bumega siangnya makan dengan saya oh sebelum belionya jadi akhirnya Pak Aniesnya enggak mau Pak Anies jadi gubernur dia ngalah jadi wakil kan gitu ya tapi balik balik lagi ketika saya ngobrol-ngobrol banyak dengan Mas Sandiaga Uno dengan Rosan partnernya Mas Sandiaga Uno satu pesawat bareng yang jadi ketua kadin terus kemudian jadi ruta besar Indonesia untuk Amerika gitu ya Pak Haritanu itu jam 5 sore sampai jam 11 malam gitu ya makan malam ngobrol gitu nah terus dengan partnernya Pak Haritanu Pak Harijaya kalau anda belum pernah denger Pak Harijaya itu pemegang saham nomor 2 paling besar di MNC gitu ya kakak iparnya jadi kakaknya Pak Haritanu menikah dengan Pak Harijaya bahwa itu malah sama saya 10 hari ya 10 hari di Itali nih cari marmer saya kan marmer beli di Itali nah itu ternyata menarik bahwa mereka itu dapat massive income karena jual beli perusahaan karena mereka jago restrukturisasi perusahaan jago memvaluasi perusahaan jago menjual perusahaan dan mereka tanpa modal jadi modalnya nanti dibayar pada waktu laku itu kan tanpa modal jadi ada perusahaan jelek ya kita beli ada pemodalnya tapi saya saham 20% ya iya kamu modalin dulu nanti saya bayar pada waktu laku dari untungnya lu dapat no ya akhirnya luar biasa jadi tanpa modal bisa mendapatkan perusahaan-perusahaan yang luar biasa makanya anak saya ini yang terima di Morgan Stanley di New York sana terus Microsoft ternyata Microsoft kan memecat banyak karyawan tapi anak saya triple degree terus kemudian punya pengalaman di Astra di Startup Nodoc terus kemudian di Foster Business Schoolnya sendiri jadi organisasi dia jadi ketua organisasi juga jadi Presiden ISAO Indonesian Student at Washington University ada organisasi sosial di untuk bangun air jernih di NTT terus kemudian organisasi sosial saya tiga kerjaan tiga ini andaftar saya dipanggil Microsoft yang tidak terima karyawan ya memanggil juga Ernst & Young nerima juga terus PricewaterhouseCoopers nerima nah kenapa saya arahkan anak saya ke PricewaterhouseCoopers karena bagian merger and acquisition merger acquisition itu anda bisa dapat massive income bahkan tanpa income seperti tadi kalau anda jago valuasi anda jago menilai sebuah perusahaan terus kemudian nanti belajar caranya menjual perusahaan dari bapaknya marketing kan terus belajar tentang IPO nah itu bisa luar biasa tidak pakai modal nah terus kemudian lah Pak Tung kalau saya hari ini mau membangun istilahnya sudah punya duit kan gitu toh kalau tadi kan tidak punya duit tidak punya duit itu anda tukar ilmunya dulu leh tukar waktu anda dulu tukar kejujuran anda tukar mau kerja dulu setelah anda kan kita bisa tau bapak yang modalin saya yang kerja boleh gak nanti di properti saya ajarin bagaimana anda tanpa duit bisa dapat yang penting punya ilmunya dulu kalau anda jalan-jalan bisa nemu duit nah ini kan saya di properti restoran saya jalan-jalan nemu duit eh ada duit gemelitak ini 1 miliar diambil gak gemelitak di pinggir jalan 1 miliar diambil gak diambil dong nah ada 7 miliar gemelitak di pinggir jalan diambil gak? diambil kok bisa? lu saya gak punya duit pak anda kalau punya ilmunya yang seringkali saya beri contoh sederhana ini ya ini cari massive income terus kemudian wah ini baru semangat-semangatnya oke kita masuk ke sesi terakhir kita beri dulu dan pastinya juga semalunya masih masih penasaran gimana caranya nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami sampai dengan jam 8 pagi smart business talk smart business talk smart business talk with tone desem wadingin hi small listeners masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma nah ini ini ada yang nanya emas masih bisa naik gak? kalau bagi saya tuh emas kalau udah naik dramatis pasti akan ada koreksinya ada turunnya tetapi sejarah berbicara balik lagi histori talk kalau anda mau sukses itu belajar namanya mau kaya antisipasi untuk antisipasi anda belajar pola dan belajar sejarah sejarah ada polanya emas tuh naik turun naik turun naik turun naik sekarang dengan uang dicetak begitu banyaknya mau tidak mau emas naik jadi bukan hanya emas sekarang properti juga kalau properti one of the best tentu saja karena properti bisa menghasilkan sewaan nah ini jadi kalau ditanya emas masih naik bagi saya masih naik tapi risiko tanggung anda sendiri karena kalau anda untung gak pernah bagi ke saya oh no terus gara-gara Pak Tom kan kurang bagus gitu ya jadi lebih baik kita belajar untuk tanggung jawab terhadap keputusan kita sendiri dan kita belajar aset alokasi tidak semua emas semua bitcoin bitcoin semua gak boleh properti-properti semua gak boleh you know tapi yang jelas sekarang yang namanya yang namanya inflasi will grow very very fast jadi pegang barang akan jauh lebih menang gitu kecuali apalagi barangnya apalagi barangnya produktif bisa anda sewakan bisa menghasilkan passive income nah itu luar biasa jadi balik lagi kalau ditanya emas perak ya kalau sudah naik tinggi selalu akan ada koreksi mau bitcoin naik tinggi selalu akan ada koreksi semuanya akan koreksi 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 tetapi lihat trendnya masa depannya seperti apa gitu ya nah ini ada yang nanya juga Pak Sen How Tak gitu ya Pak Tong cara menabung dengan minim pemasukan bagaimana satu disiplinkan terima duit tetap sisihkan terus kemudian tingkatkan pemasukannya caranya meningkatkan bagaimana jadi buat nilai tambah luangkan waktu untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri cari peluang bisnis cari apa yang perbedaan harga tersadari tempat yang laris bagaimana sebentar lagi saya akan bahas ya dengan Smart FM bagaimana kita mendapatkan ide untuk bisa memulai bisnis dan kemudian mendapatkan passive income melalui bisnis apakah semudah itu enggak lah tapi sederhana kok gitu ya bagaimana pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan bahannya dasyat ya supaya kita dapat ilmu dasyat terkait dengan passive income nah tadi kan kita sudah dapat insight gitu ya terkait dengan kalau udah ada eh kalau belum ada uangnya kita ternyata bisa tetap dapat passive income tapi kalau misalnya wah gak udah siap nih patung udah punya passive income terus juga sudah dikumpulin lah dananya untuk mulai bisnis dan targetnya bisa jadi passive income nah ini apa yang harus dilakukan step-stepnya nah stepnya saya share dulu saya ini nutup perusahaan jual perusahaan ngelitakan perusahaan 28 biji jadi sudah veteran maunya veteran itu mematikan banyak bukanlah banyak belajar saya hari ini kan jadi karena belajar banyak gitu ya dari pelajaran yang saya terima ternyata memang memulai bisnis itu untuk bahkan jangan kan sampai punya passive income sampai jadi untung aja jangan kan sampai untung sampai BEP aja perusahaannya sudah gak minta duit kita lagi itu tidak semudah yang anda bayangkan menurut statistik lah ini kan statistik loh di Amerika itu ada riset ternyata bahwa kemungkinan berhasil itu antara 4% sampai 15% dari misalnya seribu bisnis ya antara 150 sampai 40 saja yang berhasil ini sangat-sangat bahkan rasio ini lebih kecil daripada judi jadi daripada anda judi judi rolet judi blackjack judi judi apapun kemungkinan menang anda lebih gede judi karena judi kalau kalah terus tidak menang-menang anda tidak mau judi lagi makanya banyak orang kapok di dalam bisnis nah ketika anda mau membuat bisnis supaya menjadi passive income jurus nomor 1 K adalah kalau bisa yang paling cepat dan paling aman adalah bekerja sama dengan orang yang sudah terbukti berhasil di bidangnya kalau saya misalnya oh saya sudah punya uang sebetulnya dulu saya belum punya uang juga bagaimana saya mulai bisnis saya tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 pagi lebih 9 menit 9 detik wow sudah 25 tahun yang lalu ya that's my first business tapi dari my first business ini lancar kenapa? karena saya kerjasama dengan Togamas Togamas toko buku paling laris di Jogja nah Togamas kok bisa sukses karena dia ternyata jadi adik iparnya toko buku Uranus di Surabaya yang sudah terbukti laris no Uranus memang buka sendiri melet-melet dulu dia sudah pengalaman melet-melet nah kalau anda kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil kemungkinan berhasil anda lebih besar loh kalau gitu sahamnya kecil-kecil nggak apa-apa 30% saham oke 20% saham oke tapi mulailah bergabung dengan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya tentu saja cari yang karakternya baik jadi laporan keuangan wajib saya partneran bisnis kalau laporan keuangan sudah nggak lapor dari situ sudah maupun konglomerat oke maupun maupun orang-orang top 50 paling kaya di Indonesia laporan keuangan nggak dilaporkan nggak ngajak meeting nggak ngajak begini sebetulnya bubar jadi syarat yang pertama kalau anda kerjasama itu tentu saja integritas ditulis bahwa jadi cari untung itu dari luar bukan cari untung dari dalam oke terus kemudian ya kita berperan apa yang kita bisa lakukan berperan misalnya anda belum punya ilmu apapun ya anda mulai belajar marketing belajar jualan karena kalau anda jago jualan anda nggak perlu modal anda bisa jadi maklar anda bisa jual ilmu anda dan anda punya saham di perusahaan tanpa harus tanpa harus ngeluarkan duit setelah anda jagoan jualan apa yang anda lakukan anda mulai belajar di dalam bisnisnya atau belajar apa di dalam bisnis supaya jalan jadi pasif inkan tanpa kita yaitu MKS marketing kontrol sama SDM kontrol oke pakai R jangan jangan alat vital ini alat fitral gitu kontrol oke yang perlu anda boleh ngomong nah tapi balik kesini jadi bisnis setelah saya teliti dari pengalaman saya kalau mau mulai jalan gitu ya mulai jalan itu mulai nomor satunya itu adalah bisnis itu harus punya manfaat nyata untuk orang lain oke yang kedua punya perbedaan dramatis yang positif untuk orang lain makanya perbedaan dramatis apa banyak orang buka warung kayak zaman dulu artis buka warung buka warung terus apa perbedaan dramatis nilai tambah apa perbedaan dramatis ini lebih amat dibandingkan nih lebih cepat lebih murah lebih bagus lebih apa anda harus punya lebih lebih biasanya 3 aja lebih cepat lebih bagus atau lebih murah gitu aja ya jadi apakah harus 3-3 nya enggak no tapi anda bisa 3-3 nya you are king on the world apalagi kalau marginnya masih cukup tinggi apa itu ah macbook saya ini macbook air ini 899 juga kapasitasnya dengan yang dibandingkan dengan yang intel dengan yang ini harganya mereka 3500 us saya 899 899 si apple ini masih untung banyak oh it's king of the world lebih cepat lebih bagus lebih ringan baterainya lebih tahan lama lebih tidak panas no jadi ya bisa apa boleh buat ya lo sudah menang itu tadi lebih cepat lebih bagus lebih murah habis hahaha nah tapi marginnya masih dapat wah king of the world nah tapi balik lagi mulai dari bentuknya sendiri kalau mau selamat tadi kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil seperti mcdonald seperti saya buku-buku togamas gitu ya tapi kan togamas itu 5 tahun yang lalu sudah mati gitu ya kenapa? karena sudah banyak online eh masih hidup juga masih laba juga keren ya hahaha terima kasih pemerintah pakai bos bantuan operasional sekolah banyak bantuan buku hahaha terus kemudian oke jadi kerjasama dengan itu kemudian yang kedua anda pastikan bahwa produk dan jasa anda masuk tiga ini bermanfaat punya perbedaan dramatis lebih cepat lebih bagus lebih murah dibanding orang yang lain satu atau dua aja boleh satu boleh yang ketiga pak yang ketiga pastikan bisnis anda itu bisa dipercaya oke no trust no business itu dari sisi produk dan jasanya oke terus kemudian pada waktu itu anda mulailah tes market dari satu ide ataupun satu kerjasama tes dulu satu kayak saya dulu laundry kerjasama dengan Pak Lianto gitu ya Pak Lianto punya sembilan setelah sembilan tahun dia punya sembilan cabang juga gitu ya terus kemudian kerjasama saya jadi berapa ratus nuh walaupun akhirnya mandiri sendiri-sendiri tapi pada waktu itu saya kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil jauh lebih mudah lah nah tapi tes dulu satu apa yang terbukti berhasil pasti sukses enggak saya ada ada klinik apa begini kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil masuk itu kok alot ya kok alot ya pada waktu alot terus kemudian oh Pak kita jualan francese saya bilang pret belum terbukti sudah jualan francese cari duit dari francese huh itu anda mau cari untung tapi membuntungin orang lain enggak bisa sejauh mata memandang telinga mendengar hati merasakan harus membuat orang lain untung win baru kita win woy banyak orang jualan francese ayo terus jualan francese untungnya dari jualan francese yang beli francese atau francese untung enggak enggak mate Pak tapi mcdonald aja ada yang enggak untung ya iya tapi mcdonald itu 94% untung lah kalau 100% yang beli francese anda mati ya anda super dosa itu hahaha jadi tes dulu kalau anda sudah punya ide ini balik lagi ya atau kerjasama dengan even orang yang sudah berhasil uji coba tes dulu kecil tes apanya marketing kontrol sama SDM nya tes apa profit enggak tes apa membuat orang dapat untung enggak membuat karyawannya bisa hidup enggak bisa terima gaji yang cukup enggak untuk hidupnya kita juga untung enggak stakeholder nya untung enggak apa itu stakeholder shareholder karyawannya customer nya dan masyarakat nah setelah anda tes ulangi ya cari jenis bisnis kalau bisa kerjasama dengan orang yang terbukti berhasil anda anda mulai sendiri boleh enggak boleh anda idenya harus punya manfaat nyata perbedaan dramatis bisa dipercaya anda tes dan ukur bisa menguntung enggak enggak bisa menguntungkan mulai sistemasi MKS nya sistemasi terus forever never ever never ending marketing kontrol sama SDM MKS membuat kaya saya dengan sistemasi ini bisa jalan tanpa kita MKS marketingnya kontrolnya SD kalau pembukaan harus begini kontrolnya harus gini pembinaan SDM rekrutinnya mengeluarkan harus begini membina karyawannya harus begini semuanya MKS nya terus setelah itu kemudian baru faktor kalikan jangan buru-buru punya ide bisnis itu dijualin franchise banyak-banyaknya woi 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 topiat nah tapi balik lagi baru faktor kali setelah faktor kali kemudian anda terus perbaiki marketing kontrol SDM marketing kontrol SDM perbaiki perbaiki buat sistemasi sistemasi apa itu sistemasi urut-urutan tata cara kerja yang kalau diulangi hasilnya sama hasilnya sesuai yang kita inginkan gitu itu membangun bisnis melalui membangun passive income melalui bisnis nih yes oke jadi ini mungkin sudah cukup merangkum kan gitu ya bagaimana tips dan triknya untuk kita bisa membangun passive income melalui bisnis jadi gak ada yang gak mungkin ya patung ya mau lagi rekening minus ataupun mungkin lagi membludak gitu ya rekening anda tetap bisa gitu untuk mendapatkan passive income asal ada niatnya gitu ya dan juga semangatnya tadi seperti patung katakan fokus waktu gitu ya dan konsentrasi pastinya anda bisa mendapatkan passive income so patung rasanya harus kita hari ini karena waktunya terbatas terima kasih sudah baru mulai sebelum seminar pagi hari ini ya iya oke dan juga small listeners yang sudah berpartisipasi ada Mbak Yuliana ada Pak Roni ada Pak Kukuh ada Pak Aris Mbak Ika dan Alex Mulyana terus juga ada di WA kita Pak Alex Andaro ada ibu siapa di namanya tidak ada namanya terima kasih sudah berpartisipasi kita ketemu dua minggu lagi bersama dengan Pak Tung dalam Smart Business Talk kalau begitu selamat lanjutkan aktivitas Pak Tung betul juga small listeners selamat lanjutkan aktivitas kami pamit saya Audrey Juwana saya Tung Desember ingin kami berdua mengucapkan salam dasyat sampai jumpa sampai jumpa semuanya semangat 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 oke Pak Tung ketemu dua minggu lagi ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau tidak liburan ya terima kasih saya liburan saya masih siaran masih membawa komputer membawa siaran sekarang saya liburan bawa diri bawa dompet mati waktu ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman semua semoga bermanfaat ini jadi saya saya sekali lagi bagi anda yang mau ikut seminar finansiari perusahaan saya tinggal bayar 128.000 lah itu biaya administrasi aja dan nanti kalau anda bayar hari ini anda daftar ya mana daftarnya ke 08 1 3 kali 6 3 8 7 3 yang sudah saya sematkan anda saya kasih kenang-kenangan dah gitu ya kenang-kenangan apa emas 0,025 kecil sih gitu ya tapi itu kenang-kenangan emas yang berarti nanti pelajaran ini ada logonya TDW emasnya bukan itu dijual kalau dijual tidak ada karena 0,025 gram aja tapi emas murni antam gitu ya jadi ya hitung-hitung anda istilahnya dapat kenang-kenangan dari saya ayo silahkan jadi teman-teman semua yang mau ikut seminar saya finansiari evolution bagaimana belajar tadi ilmu membuat pasif income membangun pasif income silahkan silahkan anda daftar di 08 1 3 kali 6 3 8 7 3 semangat terus apabila ada kekurangan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ada yang menyinggung ya mohon maaf lahir dan batin ada yang kurang pas mohon maaf lahir dan batin yang bagus dimanfaatkan terus luangkan waktu tenaga fokus uang pikiran anda usaha anda untuk apa untuk menemukan hal-hal untuk belajar dan praktek hal-hal yang membuat kita bisa bertumbuh lebih baik bukannya sekedar materi tapi secara kesehatan secara relationship kita secara manfaat tapi kita terus belajar dan meningkatkan diri ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri semoga bermanfaat saya Tom Disambar ingin mengucapkan salam dasyat